Intro Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Hendy Tan di Trisul Channel Channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder masa depan Kali ini gue mau bahas satu koin yang menurut gue fundamentalnya sangat-sangat bagus Buat teman-teman yang masih bingung teman-teman harus investasi atau koin mana sih yang teman-teman harus beli Supaya nanti ke depannya milinya akan semakin tinggi Nah, koin ini mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan buat teman-teman untuk teman-teman beli Dan jadi sebagai alat investasi buat teman-teman Koin itu adalah BitTorrent Token Nah, namanya BitTorrent harusnya itu udah gak asing lagi ya buat kita Terutama buat teman-teman yang sering download film bajakan Torrent, torrent, kayaknya sering denger deh Iya, bener, biasanya torrent kita pakai untuk download film-film ataupun game bajakan Nah, jadi sebelum gue bahas sampai sana, gue akan bahas dulu BitTorrent-nya dulu ya Biar teman-teman gak bingung Baru kita bahas ke BitTorrent Token Nah, apa sih itu BitTorrent? Nah, BitTorrent itu sebenarnya adalah protokol file sharing peer-to-peer Yang gak lagi menggunakan satu server sebagai super downloadnya Jadi kalau teman-teman mau download, itu gak ke satu server itu Tapi sudah menggunakan komputer pengguna untuk mendownload atau mengupload file secara simultan Jadi kalau teman-teman ya, ini kita bisa lihat produknya nih Ada BitTorrent-nya ya, BitTorrent klasik, BitTorrent Android Dan bahkan ini uTorrent kalau teman-teman tahu dan punya software-nya ya Kalau teman-teman sudah download Itu teman-teman pasti download game-game bajakan, film-film bajakan Itu pasti teman-teman harus download uTorrent ini Nah, ini pun termasuk satu-satu produk dari BitTorrent Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan BitTorrent ini Kalau teman-teman download file melalui BitTorrent Maka sebenarnya teman-teman ini mendownload dari berbagai komputer orang lain Yang juga lagi download atau sudah punya sebenarnya Dia jadi seperti kalau yang sudah punya itu jadi fast seeding gitu Jadi dia menyediakan jaringan supaya teman-teman bisa download lewat sana Jadi bukan satu server saja Makanya BitTorrent ini keren banget Sekarang, kita sudah tahu nih BitTorrent itu adalah salah satu platform yang sangat keren banget Yang tidak lekang dari kehidupan sehari-hari kita Sekarang kita coba bahas ke BitTorrent tokennya Nah, sebenarnya BitTorrent token ini apa sih? Nah, sebenarnya BitTorrent token ini ya tidak begitu berbeda jauh dengan coin-coin cryptocurrency lainnya Nah, dia juga menggunakan jaringan peer-to-peer Sama seperti coin-coin lainnya, sama seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain Nah, bedanya tapi di BitTorrent token ini Dia menyediakan layanan berbagai file untuk para penggunanya Maksudnya gimana? Paling cepat dan juga salah satu yang paling murah Jadi, di apps powered by BTT include Nah, jadi aplikasi-aplikasi yang terkenal di dunia Yang didukung oleh BitTorrent token itu Termasuk BitTorrent Speed, BitTorrent File System, BeLive, dan Order in the Pipeline Jadi, aplikasi-aplikasi lainnya masih kurang lebih satu jalur Gitu, teman-teman Nah, misalnya nih teman-teman BTT Services Nah, kita bisa lihat lebih dalam lagi ke bawah BitTorrent Speed Ini salah satu produknya ya, teman-teman Get faster download speeds and BTT token rewards BitTorrent Speed is available as a feature of BitTorrent, UTorrent, Web, as well, UTorrent Classic Jadi, BitTorrent token ini ada gunanya Dan itu bisa dipakai di BitTorrent Speed Dan juga featuring of BitTorrent, UTorrent Web, dan juga UTorrent Classic Bisa dipakai Penggunanya apa sih? Nah, kita bisa lihat dengan jas di sini With BitTorrent Speed enabled Downloaders will have the option of providing tokens to uploaders in exchange for faster download speed Jadi, kalau buat teman-teman yang lagi download Ingin downloadnya lebih cepat lagi Teman-teman bisa bayar pakai BitTorrent token Gitu Jadi, ada gunanya ini BitTorrent token untuk melakukan transaksi Jadi, ini kelihatan banget ya Dengan sekilas aja kita lihat di sini BitTorrent token itu coin yang ada gunanya gitu Dan kalau teman-teman lihat BitTorrent itu kan sampai sekarang pun masih dipakai Bahkan sudah dipakai lebih dari 100 juta pengguna Dan akan semakin banyak lagi Apalagi kalau teman-teman masih suka download film-film Atau juga file-file bajakan lainnya Makanya nggak perlu diragukan lagi Kalau menurut gue fundamentalnya Dari BitTorrent token ini sangat-sangat bagus lah Gila Nah, sekarang Kalau misalnya kita udah tahu BitTorrent token ini Fundamentalnya sangat bagus Mungkin kita bisa lihat Berapa sih harganya Dan apakah harga si BitTorrent token ini Akan naik lagi Nah, kalau misalnya kita lihat dari CoinMarketCap.com Ya, di sini Kalau Bitcoin itu ada di peringkat 1 BitTorrent token ini ada di peringkat 447 teman-teman Dia sudah masuk top 100 coinmarketcap.com Yang artinya kalau dia sudah masuk top 100 Artinya coin BitTorrent ini Udah sangat terpercaya lah Nggak mungkin tiba-tiba hilang gitu Nggak mungkin BitTorrentnya udah bagus Udah masuk top 100 Dan juga BitTorrent token ini Bisa dibeli di berbagai exchanger ya Teman-teman bisa lihat di sini Exchange listing BitTorrent token Ini ada banyak banget ya Ini yang ditampilkan baru 12 Tapi sebenarnya ada banyak banget Bahkan di Indonesia Di Indodax juga sudah Itu ya, sudah Release ya Teman-teman bisa beli BitTorrent token ini Di Indodax Tuh, di sini ada Binance Ada Bitfinex BitMEX BitNAM Banyak banget Hobi yang sudah menyediakan BitTorrent token Di listing exchange-nya Nah Dengan kapitalisasi pasar itu di harga 3 juta Bukan 3 juta ya 3 miliar dolar Kapitalisasi marketnya itu gede banget Jadi Kalau ditanya apakah BitTorrent ini Aman, jelas aman ya Sudah masuk top 100 Coinmarketcap.com Pertanyaannya apakah BitTorrent ini harganya masih bisa naik lagi Nah, kita bisa lihat sejarahnya di sini ya Nah, kita lihat sejarahnya di chart Ini adalah chart BitTorrent dibandingkan dengan USDT Nah, kalau kita lihat BitTorrent itu sempat menyentuh ke harga 0,0136 ya Dia sudah hampir mencapai kurang lebih di harga 169 rupiah teman-teman Tapi ya sekarang lagi mengalami penurunan Jelas ya, karena pada awalnya semua orang tahu BitTorrent token itu bagus Dan semuanya berlomba-lomba untuk membeli Lalu sekarang terjadi penurunan dan koreksi yang cukup jauh Ya itu cukup wajar ya Yang namanya juga BitTorrent token itu pertama kali rilis Harganya pasti akan naik banget Turun tapi nanti akan naik lagi gitu Ketika teman-teman atau banyak orang-orang sudah menyadari bahwa BitTorrent token ini sangat bermanfaat bagi kita Nah, kita lihat Kalau kita lihat dari chart BitTorrent token itu sudah keluar dari trend turunnya Yang mana dia sudah melewati garis hijau yang ini ya teman-teman Nah, dia sudah mulai naik kembali Nah, harapannya BitTorrent token ini akan naik sampai ke sini nih teman-teman Harapannya BitTorrent ini bisa naik lagi teman-teman Ya, karena koreksinya sudah habis ya sekarang Sekarang BitTorrent token itu sudah mulai masuk ke trendnya yang bullish Jadi, kalau menurut gue memang momen-momen sekarang ini ketika BitTorrent token sedang murah-murahnya ini adalah kesempatan beli yang sangat bagus Pertanyaannya apakah BitTorrent token masih akan koreksi lagi Koreksi maksimal yang kalau misalnya kita lihat dari grafik itu bisa dilihat dari sini Jadi, kurang lebih ada di sini ya Dan di sini nih Ini adalah harga terendahnya Ini kurang lebih di harga 20 rupiah 28 rupiah Atau di sini kurang lebih di harga 40 rupiah Ini adalah support terendahnya Jadi, kalau misalnya dia masih mengalami koreksi Itu kemungkinan bisa sampai sini BitTorrent dulu sampai sini Lalu dia akan memantul lagi ke atas Nah, ini Makanya kalau misalnya kita lihat perbandingannya Harga BitTorrent itu sebenarnya kalau kita beli sekarang pun masih termasuk rendah Jadi, kalau teman-teman yang sudah beli sekarang Itu nggak apa-apa Hold aja karena ke depannya BitTorrent token itu pasti akan naik Yang penting kita percaya bahwa fundamentalannya itu cukup bagus Tapi, kalau teman-teman mau nunggu dan mau beli di bawah juga boleh Teman-teman bisa tunggu di harga terendahnya kurang lebih di antara 28 sampai 40 rupiah Nah, di sini beli Wajib beli di sini Dan sisanya kita tinggal tunggu ke depannya Karena BitTorrent token dengan fundamental yang sebagus ini Harusnya akan bisa naik sangat tinggi Bahkan melebihi all-time high-nya di sini ya All-time high-nya di sini Bahkan ada beberapa yang memprediksi ya Kalau misalnya kita lihat di beritain ini, teman-teman Nah, analisis pasar digital coin Liat ini bahwa BitTorrent akan tebus 1 cent pada tahun ini Artinya dia akan lebih dari 100 rupiah Nah, sebenarnya kan itu sudah terjadi ya kemarin Sudah tebus lebih dari 100 rupiah Dan yang pastinya dia masih akan terus naik Ini hanya koreksi Dan bahkan ada lagi ya yang memprediksi ini dari pasar coinpedia Mengutarakan nada yang lebih optimis lagi Mengatakan bahwa BitTorrent token ini akan tebus 1 dollar AS pada penghujung 2021 ini Kenaikan itu akan terus berlanjut hingga 2022 Kalau teman-teman ingat Dogecoin Yang dari harganya nggak berharga sama sekali Dan sekarang harganya sudah sampai 7.000 rupiah Bayangkan, bahkan pernah menyentuh 10.000 rupiah Sekarang bayangkan teman-teman ada di posisi itu Teman-teman bisa membeli BitTorrent token dengan harga yang sangat murah Sekarang harganya paling hanya 68 rupiah Bayangkan jika tiba-tiba harganya jadi 10.000 Naiknya 150 kali lipat teman-teman Jadi pertanyaannya apakah BitTorrent token ini layak diinvestasikan Teman-teman bisa menjawabnya sendiri Nah paling itu aja yang bisa gue sharingin tentang BitTorrent token Harapannya analis maupun review gue ini bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman Untuk melakukan investasi ke depannya Apakah BitTorrent token ini layak diinvestasikan atau nggak Yang pastinya jika teman-teman memiliki keputusan untuk langsung berinvestasi pada BitTorrent token ini Teman-teman harus memiliki analisi sendiri Dan juga teman-teman harus mempelajari BitTorrent token lebih lanjut Jangan asal ikut-ikutan teman Harus punya riset sendiri Itu aja dari gue Gue Hendita dan gue pamit dulu Tratwitri Su Tetap cuan Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax